Halo teman-teman, ketemu lagi dengan vlog Pope Family di China dengan saya Santi dan di vlog kali ini saya mau bikin cemilan lagi nih dan cemilan yang mau saya bikin hari ini itu combro sama misro tapi saya mau bikin combro nya itu isiannya bukan oncom teman-teman karena oncom itu gak ada disini ya dan saya adanya tempe jadi saya mau pakai isian tempe dan saya mau coba bikin, jangan di skip-skip ya videonya temani saya bikin combro dan misro nah ini dia bahan-bahan untuk bikin combro dan misro nya yang paling utama itu ada singkong, ini sekitar 1 kg lebih dan ini ada kelapa, kelapanya itu 1 batok kelapa ya ini segini 1 batok kelapa, nanti saya mau haluskan, mau parut terus ini ada tempe, karena pengganti oncom ya karena disini gak ada oncom, saya adanya tempe, jadi pakai tempe kalau teman-teman yang ada oncom bisa pakai oncom dan ini ada tepung tapioca, nanti kita pakai secukupnya saja dan ini ada garam, nanti pakai secukupnya ini ada ketumbar yang dihaluskan, 1 sendok makan ya dan ini ada cabai merah 4, tapi kalau teman-teman mau lebih pedas lagi bisa ditambah lagi ini ada bawang merahnya 4 siung, ada kencurnya ini segini ya 1 ruas lebih lah dan ini ada bawang daun nanti ini buat di adonan combro, bawang daun dan ini buat di adonan misro ya, dalam misro nya ini ada gula merah secukupnya yang udah diiris-iris dan sekarang saya mau haluskan dulu singkongnya sama kelapa saya pakai food processor saya potong kecil-kecil dulu ya terus masukkan, kita haluskan, halus kasar oke, diparutkan sekarang saya mau haluskan si singkongnya ya tempatnya yang sudah diparut atau dihaluskan ya saya haluskannya di food processor jadinya segini nih, 1 batok kelapa sedikit-sedikit dulu ya sedikit-sedikit nah ini teman-teman udah saya pindahkan ya sekarang saya mau haluskan sisanya ini nggak peras karena ini singkong mentega jadi mau saya langsung bagi dua ya jadi ini setengah-setengah setengahnya saya taruh sini jadi bagi dua, satu buat combro, satu buat adonan misro dan saya mau campurin dulu tapinya sama kelapanya nah ini saya aduk-aduk dulu baru saya bagi tempatnya kecil jadi saya mau pindah tempat dulu deh teman-teman buat ngaduknya aduk di sini biar enak gedean tempatnya biar keaduk semua ini saya kalau ngaduk di tempat kecil jadi kayak nggak keaduk semua teman-teman ini kan enak kalau di tempat besar aduknya nah saya kasih garamnya 2 sendok teh kalau yang buat combro, saya kasih ketumbar bubuk sama bawang daun bawang daun ya nah ini kita mau kasih tepung tapioca teman-teman secukupnya aja saya kasih 3 sendok makan ya dua, dua, tiga saya aduk dulu saya lihat dulu nah udah ini yang misro nya saya juga kasih 3 sendok makan juga ya teman-teman selamat makan nah udah ini kita diamin dulu saya mau bikin untuk isian combro tempenya mau ulek ini nih si kencur sama cabainya dan ini bawang merahnya mau saya iris aja ya teman-teman jadi saya nanti mau iris terus saya tumis sampai harum dan ini yang di ulek ini aja cabai merah sama kencur banget 2 nah ini udah ya teman-teman sekarang kita mau tumis ini tempenya mau kita ini ya teman-teman tuh kita tumbuk-tumbuk biar nanti kita tumis tinggal masukin aja tempenya nih kita lagi ini udah saya hancurin ya sekarang kita mau tumis nah ini kita tumis kita tumis sampai layu sampai harum dan harum kita masukin air sedikit ya teman-teman saya kasihnya ke yang bukas tadi nih sedikit aja ini garamnya satu sendok teh terus kasih penyedap bubuk ya satu sendok teh juga dikasih gula gulanya dikit aja teman-teman satu sendok teh juga ya gulanya nah kita tes rasa dulu ya teman-teman saya mau tes rasa pas teman-teman asin dan manisnya pas sekarang kita masukin tempenya nah ini udah mateng teman-teman saya mau matiin ya kompornya ini isian untuk combrot tempenya udah jadi teman-teman sekarang saya mau bikin combrot dan misronya ya mau bantuin mama nih pakai sarung ya pakai sarung tangan dua dua pakai dua ya meme juga tidak ada di sepat punya banyak sarung ya ini adalah tidak ada di sepat mungkin saya harus memilih dungku saya tidak ada di sepat mungkin saya tidak akan memilih dungku saya tidak/. udah-udah-udah bingung dia bantuin dong ya kak bantuin anak adeknya nah disitu betul kita mau bikin yang misro dulu ya teman-teman ini tadi saya udah jadi satu saya lupa saya pikir ke video belum saya tekan tombol kameranya videonya nih udah jadi satu saya simpan sini ya nah kita ambil segini segenggam aja terus lihat mama dulu ini lihat dulu ya ini digini-gini terus masukin ini gula merahnya hongtang gula merah gula merahnya dimasukin terus baru di tutup ya teman-teman nih dibuletkan ini kayaknya agak susah sih buat anak-anak soalnya saya juga agak susah oh jakahwe ini harus ketutup ya si gulanya soalnya kalau bocor nanti kemana-mana nah terus begini teman-teman dibikin lonjong kalau misro biasanya lonjong ya tadaaa udah ya petutup yang rapi ambil 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 kegini terus diginiin nah gituin ya terus ambil gula merah gula merahnya dikit-dikit ambilnya dikit-dikit 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 dulu ya lagi lagi di buletin buletin di tutup ya ditutup jangan gitu-gitu gini dikit-dikit lagi ya sampai ketutup nih lagi-lagi tutup 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 mana tutup 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 ini udah nih udah sisanya tuh ini jakah yang bikin tuh teman-teman lumayan ya bisa ya ini mama iniin ya yang ini memang agak susah nih kalau buat anak kecil iya sen apa sih iya iya mau majarin ya ini bentar dong bentar ini begini sok tangannya satu lagi mana nah gitu udah terus ini dimasukin gula mirahnya mirahnya nih udah sekarang ditutup ditutup udah diginiin sok tangannya mana iya iya udah bisa nih nah udah udah lonjong udah diginiin udah ada lonjong kasih mama nih kita main aja ya main sama kakak aja ya biarin nih mama nanti kalau udah jadi mau panggil ya dadah dadah ini saya mau lanjut ya teman-teman ini mistro mistro itu singkatan dari amis di jerok bahasa Sunda itu teman-teman kalau di bahasa indonesiain itu artinya amis itu manis di jerok itu di dalam jadi artinya manis di dalam dan kalau si comro comro itu oncom di jerok jadi oncom di dalam tapi karena sekarang saya bikinnya gak ada oncom saya bikinnya pakai tempe jadinya tempro tempe di jerok atau tempe di dalam teman-teman saya penasaran juga saya belum pernah nyoba comro isi tempe gimana rasanya jaka hari ini masih belum sekolah teman-teman sekarang ini hari kamis jadi udah dari senin ya gara-gara kenaikan kasus jadi sekolah diliburkan dan jaka mulai sekolah lagi besok hari jumat tapi itu juga harus PCR dulu hari ini tadi udah di PCR besok jaka mulai sekolah nih jumat besok jangan bosen-bosen ya nonton vlog cemilan saya ini karena saya sekarang gak bisa kemana-mana teman-teman jadi saya belum bisa untuk vlog jalan-jalan jadi ada beberapa teman-teman yang request request-nya sempat tertunda dan saya gak bisa gimana-gimana lagi karena ada apa kenaikan kasus covid jadinya kita di rumah aja dan saya juga lagi kangen sama jajanan-jajanan Indonesia jadi saya coba bikin vlog cemilan cemilan khas Indonesia semoga teman-teman gak bosan ya dan tetap dukung vlog apapun yang saya bikin makasih loh teman-teman yang sudah apa sudah selalu support selalu supportnya dengan komen nonton bahkan ada yang suka di share juga video saya itu saya makasih banget semoga teman-teman semua sehat-sehat ya disana kami juga disini sehat-sehat dan selalu jaga kesehatan juga nah ini mistroynya udah habis ya adonannya saya dapetnya totalnya segini dapet 11 teman-teman dapet 11 buah lumayan ya sekarang saya mau bikin yang comro comronya ya nah ini comronya yang comronya kalau comronya bentuknya bulet kalau tadi mikro itu bentuknya lonjong ya kalau comro ini bentuknya bulet teman-teman sama dipipihkan dulu nah ini ada nah terus saya tutup tutup ya ambil yang baru teman-teman tutup di atasnya udah dibulet-bulet deh nah ditekan-tekan dibulet saya juga baru teman-teman pertama kali nih bikin comro misro saking pengennya ya karena gak ada yang tukang gorengan lewat jadi bikin sendiri nih kayak gini teman-teman tuh kelihatan ya jadi kayak ufo bentuknya nih tapi sesuai selera teman-teman aja ya ada juga yang dilonjong kayak bentuk misro tapi saya buat pembeda saya bentuk comronya seperti ini sudah jadi ya comronya jadinya 11 buah juga ini misro sekarang saya mau goreng teman-teman panas teman-teman kita goreng ya selamat menikmati selamat menikmati ini combrok, ini mistrok sekarang saya mau nyobain ya combrok sama mistrok papa ini combrok misrok mistrok coba aja misrok 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 jaka udah nyoba duluan enak coba mistronya ini mistrok saya mau nyobain combrok ini tempe nya saya mau nyobain ya teman-teman enak juga teman-teman pakai tempe kacil ya nana kacil ya mantep nah sekarang saya mau cobain dulu ini mistroknya nah ini gula merahnya ya kelihatan ya teman-teman enak manis tempe 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 original pusu tempe oncom semuanya oncom so is one one is one tempe nana nana makannya teman-teman nih nenek nenek katanya terus siapa lagi kakek 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 tante om 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 makan 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 eh yang bener yang bener makan cok dimakan misroknya dimakan misrok om 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 kesampaian juga selama terakhir 2018 ya empat tahun lah makan ini coba bikin dan akhirnya kesampaian makan juga sambal miso ini lagi ketagihan teman-teman saya makan ini sambal miso teman-teman sekian dulu ya vlognya sampai di sini dilanjut lagi di vlog selanjutnya jangan lupa Dukung soal channel ini dengan cara subscribe like share dan jangan lupa aktifkan notifikasinya terima kasih dadah dadah selamat menikmati